Bismillahirrahmanirrahim. Mereka ditemani oleh para malaikat. Di dalam pembicaraan, pembahasan di pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang ta'rif atau perkenalan dengan Imam Ibn al-Jazari. Demikian pula kita membahas tentang perkenalan tentang malumah. Tentang syair-syair yang ada di dalam kitab Matan al-Jazariyah ini. Dua hal yang kita ketahui dan kemudian kita akan melanjutkan pembahasan di hari ini. Tepatah. Dan kemudian hadir rahimakullah. Kita telah membahas di bab sebelumnya tentang pembahasan yang ada di dalam bab-bab dari kitab al-Jazariyah. Malumah yang dikarang oleh Imam Ibn al-Jazariyah ini. Di bab-bab ini insya Allah kita akan masuk ke dalam pembahasan tentang maharijul huruf. Tentang tempat-tempat keluarnya huruf-huruf. Tentang tempat-tempat keluarnya. Saya ditemukan bahwa umumah saya meng TV di alam al-Jazari Alhamdulillah 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 Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Saya ingin menyampaikan bahwa kita mendapatkan pendapat ulama bahwa makhruj huruf yang paling utama atau yang paling umum, pembahasan tentang makhruj huruf, bahwa usul atau yang paling menjadi tonggak utama usul dari makhruj huruf atau makhruj huruf ada lima aslinya. Yang pertama adalah makhruj huruf itu adalah jauf atau rongga mulut. Yang kedua adalah halak atau rongga tenggerakan. Yang ketiga adalah lisan atau lidah. Yang keempat adalah kemudian syafatain. Dan yang kelima adalah khwaisum. Syafatain atau dua bibir, khwaisum adalah rongga hidung. Inilah usul atau asal atau fondasi dari tempat yang utama menjadi makhruj huruf, tempat keluarnya huruf, yaitu ada lima. Yaitu jauf, halak, lisan, syafatain, dan khwaisum. Jauf, rongga mulut. Halak, kemudian tenggerakan. Lisan atau lidah. Kemudian syafatain atau dua bibir, khwaisum atau rongga hidung. Nah, Syekh. Terima kasih. Dan kemudian hadirin rahimahullah, beliau menggambarkan bahwa yang disebut dengan makhruj huruf ini bagaikan sebuah rumah atau sebuah tempat yang didalamnya ada ruangan-ruangan. Dan kita mendapatkan ada lima tempat yang tiap tempat tersebut mempunyai ruangan-ruangan. Tiap ruangannya, tiap tempat itu mempunyai berbeda-beda jumlah ruangan. Dan kemudian jumlah keseluruhan ruangan tersebut ada 17. Ini yang dimaksud dengan makhruj huruf. Jadi ada lima tempat. Yang dari lima tempat ini, masing-masing mempunyai ruangan-ruangan yang berbeda jumlahnya. Dan tiap kemudian ruangan tersebut dijumlahkan seluruhnya ada 17. Inilah jumlah makhruj huruf yang kemudian disampaikan oleh beliau. Berkaitan tentang makhruj huruf. Terima kasih telah menonton! 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 dan 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 untuk lada laman dos dua sebagai suure dan yang ôn Kita sudah selesai di dalam pembahasan makhraj yang pertama yaitu makhraj madiyah yaitu huruf-huruf mad yang keluar dari jauh. Dan kemudian kita masuk ke dalam makhraj yang kedua yaitu halak. Dan kemudian dari halak ini didapatkan keterangan bahwa bahwa untuk huruf-huruf halak ini ada tiga tempat. Cuma di dalam tiga tempat ini kita mendapatkan li'aqsal halki hamzun ha'u. Yang pertama adalah aqsal halki aqsal halki atau ujung dari penggurakan yaitu perbatasan dengan dada aqsal halki yaitu hamzun dan ha' yaitu hamzah dan ha' dan dari tengah-tengahnya dan kemudian dari tengah-tengahnya adalah a'in dan ha' dan kemudian adna yaitu paling atas dari halak adalah dan ha' kemudian kita mendapatkan sebuah keterangan dari sheikh ketika berkaitan tentang huruf halak ini bahwa a'in dan ha' disebut dengan mu'malatani kenapa disebut mu'malatani karena tidak ada titik dan kemudian g'ayn dan ha' disebut dengan mu'ajamani mu'ajam maksudnya adalah yang bertitik ini istilah yang diberikan oleh orang Arab untuk a'in dan ha' disebut dengan mu'malatani dan g'ayn kemudian ha' disebut dengan mu'malatani atau dua yang bertitik sementara yang tidak bertitik disebut dengan mu'malatani inilah kemudian kita dapatkan huruf-huruf halak sebagai makhraj kedua dari lima makhraj dan cabangnya yaitu ada tiga bagian atas bagian tengah dan bagian bawah kemudian dari bagian masing-masing bagian ada dua huruf yang keluar yaitu paling bawah ada hamzah dan ha' pertengahan ada a'in dan ha' kemudian paling atas ada g'ayn dan ha' na'am yaitu terima kasih terima kasih terima kasih di 18 harfan insyaallah nakhudu tibaan ma'abah di majlis al-qadim dan kita ingin mendengar dari beberapa teman di kiraat tuqfati al-atfan di hadal bab al-mubarak baik hari ini itulah pembahasan tentang huruf-huruf yang ada di pertemuan kali ini dari pertemuan ke depan insyaallah kita akan masuk dalam pembahasan tentang huruf-huruf yang keluar dari lisan dan saat ini beliau ingin mendengar dan mengkoreksi bacaan antum dari matan yang kita baca ini silahkan yang akan membaca matan untuk dikoreksi sama Syekh untuk mengacungkan tangan supaya yang siap baik Rizka Pioni silahkan Bismillahirrahmanir dari atas boleh silahkan Bismillahirrahmanir 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 Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum 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 Yeah Assalamualaikum 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 Baik, terima kasih Terima kasih selanjutnya Uktis Syafah Uktis Syafah, silahkan Silahkan Uktis Syafah, silahkan Bismillah Silahkan Uktis Uktis Syafah Halo Uktis Syafah Atau Uktis Syafah Uktis Syafah Tidak ada suaranya Ya Alhamdulillah Ada Uktis Syafah Mungkin setelah ini, silahkan Uktis Syafah dulu Uktis Syafah Uktis Syafah Ali 4 4 5 selamat menikmati 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 selamat menikmati